Pendekar Super S.A.K.T.I. J.L.I.P. 35 akan tetapi sekali ini, menghadapi Hon Hon yang ternyata memiliki tenaga sin kang yang amat luar biasa, jauh lebih kuat daripada tenaga mereka sehingga mereka itu sama sekali tidak dapat mengandalkan pukulan tangan kosong berdasarkan sin kang, maka setelah mereka bergulingan dan lenyap ke peningan kepala mereka, tiga orang tokoh kaum sesat itu telah menyambar senjata dan menyerang lagi. Begitu Hon Hon membalikan tubuhnya, ketiga orang sakti itu menyerangnya. Gerakan pedang di tangan Mas Unil cepat bukan main sehingga pedangnya merupakan sekelebatan sinar menyilaukan mata. Juga gerakan golok di tangan kedua orang Hekpek, Giamong mendatangkan angin berdesir, tanda bahwa tenaga mereka kuat sekali. Tiga orang ini menyerang dari depan, kanan dan kiri Hon Hon dan begitu senjata mereka meluncur dengan tangan kanan, tangan kiri mereka menyusul dengan pukulan Toat Beng Hwe Iciang dan Hiat Siang. Hon Hon yang baru saja membalikan tubuh melihat berkelebatnya tiga batang senjata tajam itu, cepat menangkis dengan putaran tongkatnya, tidak menyangka bahwa tiga orang lawannya itu menyusulkan pukulan-pukulan tangan kiri yang amat kuat, maka ia hanya menangkis pedang dan golok. Kering terang-terang, tiga batang senjata lawan ini terpental dan hampir terlepas dari pegangan, akan tetapi pukulan tiga tangan yang mengandung hawa sakti kuat, menyambar ke tubuh Hon Hon. Pemuda ini mengerahkan sinkang dan menerima pukulan itu. Tubuhnya bergoyang-goyang. Melihat betapa tubuh Hon Hon bergoyang-goyang akibat sambaran tiga buah pukulan jarak jauh, Mas Unio menjadi girang dan mengira bahwa pemuda buntung yang amat lihai itu telah terluka. Ia mengeluarkan pekek melengking kemudian menubruk maju, pedangnya menusuk ke arah lambung kiri Hon Hon dan tangan kirinya dengan tenaga Hiat Siang sepenuhnya mencengkeram ke arah leher. Hebat bukan main serangan Hiat Siang Sianli Mas Unio ini, dan entah mana yang lebih berbahaya antara pedang di tangan kanan atau kah pukulan Hiat Siang tangan kirinya. Terjangan ganas yang merupakan serangan maut dari Mas Unio ini masih disesul oleh serbuan Hek Giamong dan Pek Giamong yang siap-siap mendekati dan mencari kesempatan baik sebagai perkembangan serangan Mas Unio. Han Han melihat betapa para prajurit Manchu sudah mengepung rapat tempat itu, melihat pula sikap para tokoh kaum sesat yang siap hendak membunuhnya. Ia maklum bahwa makin lama akan makin berbahayalah keadaannya. Kini menghadapi terjangan Mas Unio, ia mengeluarkan seruan keras, tongkatnya bergerak ke pinggir menangkis dan terus menggunakan sinkang menempel pedang wanita itu. Pukulan Hiat Siang yang mengeluarkan bau amis itu tidak ialahkan, melainkan ia papaki dengan tangan kanannya yang terbuka telapak tangannya. Duk! Plak! Pedang dan tongkat bertemu dan melekat, kedua tangan pun bertemu dan melekat. Mas Unio kembali mengeluarkan suara melengking nyaring ketika merasa betapa pedangnya melekat pada tongkat dan betapa tangan kirinya yang menempel tangan kanan pemuda itu, pertama-tama terasa menggigil kemudian terasa betapa hawa yang amat dingin menjalar masuk ke tubuh melalui lengan kirinya. Iih ia berseru melepaskan pedangnya yang masih menempel tongkat lawan, menggunakan tangan kanannya untuk menghantamkan lagi pukulan Hiat Siang yang lebih hebat ke arah dada Han Han. Buk! Han Han sengaja menerima pukulan tangan kanan wanita itu dan telapak tangan Mas Unio menempel pada dadanya, langsung hawa dingin menjalar memasuki lengan kanan wanita itu. Mas Unio mengerahkan Sinkang dan berusaha menarik kembali kedua lengannya, namun terlambat. Hawa dingin yang tersalur keluar dari tubuh Han Han adalah inti dari Imkeng yang dihimpunnya di Pulau Es, maka hawa dingin yang amat luar biasa itu telah melukai jantung Mas Unio yang seketika menjadi seperti kaku dan membeku. Setan buntung dentakan ini keluar dari mulut Pek Giamong. Iblis yang berjuluk Raja Maut Putih ini mencelat maju hendak menolong semuanya. Goloknya menyambar ke tengkuk Han Han dengan kecepatan seperti kilat menyambar, sedangkan Hek Giamong juga sudah menusukan goloknya untuk mendodet perut pemuda itu dari kanan. Han Han melepaskan Mas Unio sambil meloncat mundur. Tubuh wanita itu roboh tak berfernyawa lagi, roboh seperti patung kayu yang kaku. Sambil meloncat mundur Han Han merendahkan tubuh, tongkatnya menyelinap dari bawah, tangan kanannya didorongkan ke atas menggunakan hawa pukulan menangkis bacokan golok Pek Giamong. Pek Giamong menjerit ngeri ketika tahu-tahu orang yang dibacok tengkuknya itu sekali mengangkat tangan membuat goloknya tertahan dan tanpa dapat ialahkan lagi, tongkat Han Han yang tadi bergerak dari bawah, melemparkan pedang Mas Unio yang tadi menempel di ujung tongkat. Pedang itu meluncur seperti anak panah dari jarak dekat, menembus perut Pek Giamong sampai ke punggung. Pek Giamong membelalakan Matz melihat ke perutnya, kemudian dengan kedua tangannya ia mencabut pedang itu dan, berbareng dengan menyemburnya darah dari perut dan punggungnya, iblis muka putih ini menubruk maju. Han Han menangkis pedang itu, sekaligus ia mengirim tendangan yang membuat tubuh lawan itu tergelimpang dan tewas. Ker Han Han menemdang amatlah mengherankan, tubuhnya mencelat ke atas, di udara kakinya bergerak dan tendangannya seperti tendangan ayam jago bertanding. Sambil menendang, ia telah menyambar pedang Mas Unio dengan tangan kanan, pedang yang oleh Pek Giamong dipergunakan untuk menyerangnya dalam keadaan sudah sekarat tadi. Hek Giamong sudah menubruk dengan kemarahan meluap-luap. Melihat kematian dua orang saudara seperguruannya, ia menjadi marah sekali. Tanpa mempedulikan sesuatu, maklum bahwa dengan pukulan dan senjata akan percumat terhadap pemuda buntung itu, ia telah membuang goloknya dan menubruk maju memeluk penggang Han Han dari belakang. Sebelum pemuda buntung ini sempat menghindarkan diri karena baru menghadapi Pek Giamong yang ditendangnya, tahu-tahu tubuhnya telah dipeluk oleh sepasang lengan yang panjang hitam dan amat kuat dari Hek Giamong. Raksasa hitam ini bukan hanya memeluk, bahkan kedua tangannya dengan jari-jari tangan mengandung Toat Beng Hwe Ichi yang itu telah mencengkeram, yang kanan mencengkeram perut, dan yang kiri mencengkeram tenggorokan Han Han. Sedetik pemuda buntung ini bingung juga menghadapi serangan tidak lumrah ini. Namun tentu saja dia tidak kehilangan akal. Mula-mula tubuhnya secara otomatis telah menggerakkan sinkang untuk melindungi perut dan tenggorokannya, kemudian kakinya dan tongkatnya menekan tanah sehingga tubuhnya mencelat ke atas tinggi sekali. Semua prajurit Namcu dan para tokoh yang menyaksikan pertandingan ini menahan napas. Mereka melihat betapa tubuh Hak Giamong ikut terbawa mencelat ke atas dan tampaklah betapa pemuda buntung itu berkali-kali melakukan gerakan jungkir balik seperti kitiran di atas udara sehingga sukar diikuti pandang mata. Tiba-tiba bayangan yang berputaran itu pecah dua dan melayanglah tubuh Hak Giamong yang terbanting jatuh ke atas tanah dengan suara berdebuk dan dalam keadaan tak berfernyawa lagi, kepalanya pecah oleh pukulan ujung tongkat Han Han. Han Han melesat ke depan melampaui kepala pasukan Mancu. Akan tetapi ketika ia melayang lagi ke atas pohon, tiba-tiba ada desirangin yang amat hebat dari pohon itu. Kiranya di atas pohon itu telah berdiri seorang pendeta gendut yang bukan lain adalah Tiantok Lama dan yang mengirim pukulan ke arahnya. Pendeta Lama itu berdiri setengah berjongkok di atas dahan pohon yang besar, perutnya mengeluarkan bunyi berkokok seperti suara ayam biang dan kedua lengannya didorongkan ke arah tubuh Han Han yang sedang mencelat ke atas. Itulah pukulan jarak jauh Hek In Hwe I Hang Chiang yang amat dasyat. Agaknya kakek ini sudah mengenal gerakan-gerakan Han Han yang cepat seperti kilat, maka ia sengaja menghadangnya dari atas pohon. Angin yang keras dan panas dengan uap hitam menyambar ke arah tubuh Han Han. Han Han terkejut sekali, maklum bahwa lawan tangguh ini melancarkan pukulan yang dasyat dan berbahaya selagi tubuhnya masih di udara. Namun tidak percuma dia digembleng oleh wanita sakti buntung K.H.U. Siaw Mwe dan telah mewarisi ilmu gerak kilat Soan Hang Lui Kun. Sambaran angin pukulan yang dasyat itu dapat ia pergunakan sebagai tenaga landasan, dan sambil mengerahkan sinkang di tangan kanan yang didorongkan ke depan menangkis, ia dapat meminjam hawa pukulan lawan membuat tubuhnya mencelat ke kiri dan pukulan yang dasyat itu luput. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara kagum, Omi Tawut. Dari pohon sebelah kiri menyambar pula angin pukulan yang biarpun tidak sehebat Hekin H.W.I. Hang Chi yang tadi, namun dibarengi bentakan, robohlah. Luar biasa sekali bentakan ini karena Han Han merasa seolah-olah ia terpaksa harus roboh. Biarpun ia sudah menggerakkan lengan menangkis dan mendapat kenyataan bahwa serangan dari pendekta kurus Tai Li Lama ini tidaklah sekuat serangan Tiantok Lama tadi, namun di dalam bentakan itu terkandung wibawa dan kekuatan yang lebih berbahaya daripada pukulan itu. Seperti mimpi Han Han terpelanting, seolah-olah lebih parah terkena pukulan bentakan itu pada lubuk hatinya. Masih untung bahwa Han Han memiliki kekuatan batin yang aneh. Andai kata tidak demikian, tentu serangan tadi benar-benar akan membuat ia roboh terbanting karena pendekta kurus ini telah menggunakan ilmunya yang hebat, yaitu Sien Kun Ho Atlek, semacam ilmu pukulan yang diserai ilmu sihir yang terkandung dalam bentakannya tadi. Dalam waktu dua detik saja setelah ia merasa tubuhnya melayang turun, Han Han sudah dapat menguasai dirinya dan cepat ia berjungkir balik sehingga ketika turun ke tanah, ia berdiri tegak dengan kaki tunggalnya. Akan tetapi, baru saja ia turun, kembali Tian Tok Lama dan Tai Li Lama sudah menyerangnya. Sekarang kedua orang pendekta Tibet itu menyerangnya dari atas tanah, dari kanan-kiri. Tian Tok Lama masih menggunakan pukulan maut Hekin Hwi Hang Chiang yang menyambar dari kanan, sedangkan pendekta kurus Tai Li Lama mengirim hantaman dari kiri sambil membentak lagi, robohlah. Han Han merasa tubuhnya tergetar, bukan hanya oleh bentakan, melainkan juga oleh hawa pukulan. Ia mengerahkan semua singkangnya, maklum betapa lihainya dua orang lawan itu dan secepat kilat ia menancapkan pedang rampasan dan tongkat di atas tanah kemudian mengembangkan kedua lengan ke kanan-kiri mendorong kembali serangan lawan. Secara otomatis, tangan kiri Han Han mengerahkan tenaga inti S, sedangkan tangan kanan mengerahkan tenaga inti api. Memang pemuda ini memiliki singkang yang sudah mencapai tingkat amat tinggi sehingga dia dapat memecah singkangnya menjadi dua, yaitu menggunakan tangan kiri dengan imkang dan tangan kanan dengan yang keng. Wut, wut, ges. Pertemuan tenaga sakti yang amat dasyat ini membuat tubuh Han Han tergetar, akan tetapi kedua orang pendeta Tibet juga terkejut dan mundur selangkah. Tubuh Tai Li Lama agak menggigil kedinginan, sedangkan wajah Tian Tok Lama menjadi merah sekali. Dalam detik berikutnya, mereka berdua sudah menambah tenaga dan memukul lagi, sambil melangkah dekat. Akan tetapi mereka hanya melihat bayangan berkelebat dan tubuh Han Hon berikut pedang dan tongkatnya telah lenyap karena pemuda itu sudah mencelat ke atas. Hampir saja kedua orang pendekas sakti ini saling mengaduk pukulan sendiri dan hanya karena tingkat mereka yang sudah amat tinggi membuat mereka dapat mengubah sasaran sehingga menyeloyeng dan masing-masing hanya merasakan sambaran angin pukulan teman. Han Hon mencelat ke atas dengan niat hendak melepaskan diri dari kepungan, akan tetapi tiba-tiba puluhan batang anak panah menyambar dari atas pohon-pohon yang mengelilinginya. Ia makin terkejut, maklum bahwa pihak musuh telah melakukan persiapan sehingga barisan panah telah menutup jalan keluarnya melalui puncak-puncak pohon. Terpaksa ia memutar tongkatnya turun lagi, agak jauh dari situ. Begitu ia turun, ia sudah dikepung lagi oleh puluhan orang prajurit mancu. Senjata pasukan ini datang menyerangnya bagaikan hujan. Han Hon makin marah. Ia memang tidak suka berkelahi dengan mereka, akan tetapi kalau dipaksa seperti itu, tentu saja ia harus memeladiri mati-matian. Ia mengeluarkan seruan keras, tongkat dan pedang rampasannya ia gerakan seperti kilat menyambar-nyambar sehingga dalam waktu singkat enam orang pengeroyok roboh dan tewas. Minggir bentakan ini keluar dari mulut Triantok Lama dan Thaili Lama. Dua orang pendeta sakti dari Tibet ini maklum bahwa pemuda ini bukan lawan para prajurit itu dan hanya mereka berdua dan para tokoh sakti saja yang akan mampu menandinginya. Han Hon berdiri tegak, bersandar pada tongkat di tangan kirinya, sedangkan pedang rampasan yang sudah merah oleh darah itu ia pegang dengan tangan kanan. Kedua alisnya yang tebal dikerutkan, sepasang matanya tajam melirik ke arah lima orang sakti yang bergerak melangkah perlahan-lahan mengetungnya. Mereka itu bukan lain adalah Triantok Lama, Thaili Lama, Bongleksi Muka Tikus dan Bongkok Asik yang kepalanya ada telurnya, yaitu sepasang saudara kakak beradik yang terkenal dengan julukan Tikus Keburan, seorang kakek kurus kecil berjenggot panjang yang ia tidak kenal siapa, dan di bawah sebatang pohon, dengan care berdirinya yang aneh, tampak Sintiau Kwei Ciamtek si burung hantu yang tidak ikut mengepungnya, hanya menonton dengan metel, tak pernah berkedip seperti mati seekor burung bangau mengintai katak. Han-Han bersikap waspada. Ia dapat menduga bahwa di antara enam orang lawannya yang sakti ini, kedua orang pendeta Tibet dan si burung hantu itulah yang agaknya paling melihai. Kedua tikus kuburan itu biarpun berkepandayan tinggi, namun bukan merupakan lawan tangguh, hal ini tampak bukan hanya dalam sikap mereka yang kelihatan gentar, juga terbukti bahwa mereka berdua memegang senjata. Yang memegang senjata siang kek, sepasang tombak bercabang, bergagang pendek, sedangkan adiknya bongkok asik yang kepalanya benjol sebesar telur itu memegang sebatang pedang. Orang ketiga yang memegang senjata adalah kakek kurus kecil berjenggot panjang yang bertelanjang kaki, memegang sebatang rantai panjang yang ia putar-putar dengan kedua tangannya. Aku harus dapat lebih dulu merobohkan tiga orang yang paling berbahaya itu, pikir Han-Han. Musuh terlampau banyak. Kalau dia melawan mereka yang lebih lemah namun banyak jumlahnya sehingga nanti tenaganya akan habis untuk menghadapi tiga orang sakti itu, tentu dia akan celaka. Kalau dia berhasil merobohkan tiga orang lawan tangguh itu, dia akan selamat. Yang lain-lain tidaklah berat untuk dihadapi dan dia akan dapat menyelamatkan diri. Setelah berpikir demikian, Han-Han mengeluarkan seruan melengking dari dalam pusar menembus dada dan tenggorokan, kemudian tubuhnya mencelat ke atas, berjungkir balik dan berputaran membingungkan para pengurungnya dan tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke arah ciam tek si burung hantu yang kelihatannya melenggut di bawah pohon, bersandar pada gagang sabitnya yang amat tajam. Gerakan Han-Han amatlah cepatnya karena memang dia mempergunakan gerak kilat dari Soan Hang Lui Kun sehingga si burung hantu yang lihai itu pun kini menjadi amat terkejut. Dahulu, ketika ikut membantu Giam Kok Ma menjebak Han-Han, ciam tek si burung hantu ini pernah mendapat kesempatan bergebrak sejurus menghadapi Toat Beng Ciu Sian Li, dan ternyata kepandainya berimbang dengan nenek itu. Karena itu, biarpun terkejut sekali, ia tidak kehilangan akal melihat tubuh pemuda buntung itu meluncur dan menusuknya dengan pedang rampasan. Ciam tek si burung hantu tahu-tahu sudah meloncat naik pula. Senjatanya yang hebat berbentuk sabit itu berubah menjadi sinar menyilaukan, menyambar ke atas menangkis pedang rampasan yang dipergunakan Han-Han untuk menyerangnya. Terangkit. Pedang rampasan di tangan Han-Han patah menjadi dua, akan tetapi senjata sabit itu pun patah, bahkan ciam tek masih terhuyung-huyung ke belakang. Ia terkejut bukan main. Cepat ia menjatuhkan diri bergulingan dan setelah meloncat bangun, ciam tek sudah siap menghadapi lawannya yang buntung namun memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa itu. Akan tetapi ketika si burung hantu ini meloncat bangun, ia melihat Han-Han telah dikeroyok dua oleh Tian Tok Lama dan Tai Li Lama. Kembali ciam tek tertegun dan memandang kagum. Dua orang pendeta Tibet yang terhitung suheng-suhengnya karena dia pernah belajar di bawah satu guru dengan mereka itu, sudah ia ketahui kelihayaan mereka. Namun kini mereka berdua maju berbareng, mengeroyok si pemuda buntung Han-Han. Benar-benar hal yang amat aneh dan mulai menipislah rasa penasaran di hatinya mengapa dalam segerakan saja senjatanya yang ampuh menjadi patah dan dia terhuyung ke belakang. Dengan tongkat bututnya Han-Han menghadapi pengeroyokan dua orang pendeta Tibet. Pemuda ini mengerti bahwa dua orang lawannya memiliki pukulan-pukulan ampuh sekali, maka ia menghadapi mereka dengan hati-hati, akan tetapi juga ingin mengakhiri pertandingan itu secepatnya agar dia dapat membebaskan diri sebelum terlambat dan kehabisan tenaga. Oleh karena ini Han-Han mainkan tongkat di tangan kirinya dengan ilmu pedang Siang Mokyamsud yang amat dasyat, hanya bedanya, kalau Siang Mokyamsud lebih hebat dimainkan dengan sepasang senjata pedang, kini dia hanya menggunakan sebatang tongkat di tangan kiri, sedangkan tangan kanannya ia pergunakan untuk menangkis pukulan-pukulan lawan atau membalas dengan pukulannya sendiri yang mengandung tenaga dasyat. Dua buah kitab yang dahulu diberikan kepadanya oleh sepasang pedang iblis Kenji Kun dan Oke Yan Hwa adalah dua kitab yang mengandung pelajaran ilmu pedang iblis, yaitu iblis jantan dan iblis betina yang kalau digabungkan menjadi Siang Mokyamsud, ilmu pedang sepasang iblis, yang amat ampuh. Kini, karena dia hanya memegang sebatang tongkat di tangan kiri, Han Han hanya bisa mainkan semacam saja, yaitu bagian ilmu pedang iblis jantan dari kitab peninggalan Kenji Kun. Melihat gerakan tongkat yang amat hebat, apalagi di dasari ginkang yang sukar dicari lawannya dan tenaga sinkang yang amat kuat, Dua orang pendeta Tibet itu diam diam merasa heran sekali, juga kagum. Belum pernah selamanya mereka bertemu tanding seliai ini dan diam diam mereka mengerti bahwa kalau mereka harus melawan satu-satu, mereka tentu akan sukar sekali menandingi kehebatan pemuda buntung ini. Selama 3.40 jurus kedua orang pendeta itu berusaha merobohkan Han Han dengan serangan bertubi-tubi. Namun akhirnya mereka tahu bahwa kalau mereka memergunakan jurus-jurus silat, tak mungkin mereka akan dapat merobohkan pemuda buntung yang ternyata dapat bergerak secepat kilat secara aneh ini, bahkan membahayakan mereka sendiri karena gerakan loncatan Han Han amat sukar diikuti pandangan matu dan sukar diduga kemana tubuh yang hanya berkaki satu itu mencelat. Tiba-tiba Tiantok Lama mengeluarkan gerangan keras yang agaknya menjadi isyarat bagi sutenya. Keduanya sudah meloncat dua langkah ke belakang, menghadapi Han Han dari barat dan timur, kemudian mereka melancarkan pukulan dasyat yang berdasarkan sinkang mereka yang kuat. Tiantok Lama sudah berdiri dengan kedua kaki terpentang, tubuhnya merendah seperti jongkok, perutnya mengeluarkan bunyi berkokok dan dari kedua tangannya menyambar angin pukulan yang amat panas halanya, bahkan dari lengan kanannya yang memiru itu keluar suara bercuitan, dibarengi mengebulnya uap hitam yang menerjang ke arah Han Han. Taili Lama juga berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang, kedua lengannya bergerak, yang kanan melakukan gerakan mendorong ke arah Han Han, yang kiri dengan telunjuk mengacung membuat gerakan berputar dan mencoret-coret seperti sedang menggambar atau menulis huruf di udara. Han Han juga maklum bahwa kalau ia mengandalkan ilmu silatnya saja, akan sukarlah ia mengalahkan kedua orang pendeta Tibet itu, maka begitu melihat mereka mulai mengandalkan pukulan sakti, ia pun cepat menancapkan tongkatnya di atas tanah, kemudian cepat ia mengerahkan tenaga di kedua lengannya dan dia menggerakkan kedua lengannya ke kanan-kiri, dilonjorkan untuk menahan pukulan-pukulan lawan dengan sinkang yang menggetar keluar dari telapak kedua tangannya yang terbuka. Han Han merasa betapa kedua tangannya seolah-olah bertemu dengan dinding baja yang panas. Maklumlah ia bahwa kedua orang kakek itu telah mengeluarkan tenaga yang keng, maka ia pun mengerahkan inti tenaga HWI yang sink yang disalurkan ke arah kedua lengannya. Bukan main hebatnya pertemuan tenaga di udara ini. Biarpun kedua tangan Han Han masih terpisah dari tangan lawan, masih sejauh setengah meter, namun sudah terasa panasnya dan uap hitam yang mengebul dari kedua tangan Tianto Kelama makin menebal. Han Han berdiri tegak, tidak bergeming, kedua lengannya tampak kokoh kuat menahan ke kanan-kiri. Pemuda ini merasa betapa tenaga kedua orang lawannya tidak seimbang. Tenaga Tianto Kelama lebih kuat. Melihat kedua orang itu makin mendekat, Han Han sengaja membiarkan hal ini karena ia maklum bahwa kalau dia tidak berani membiarkan mereka mendekat, akan makin sukar baginya mencapai kemenangan. Dalam hal singkang, ia percaya kepada tenaganya sendiri, dan kalau mereka sudah dekat, tentu akan lebih mudah baginya mempergunakan ginkang dari Soan Hang Lui Kun untuk mendahului mereka mengirim serangan maut. Para prajurit Namcu dan para tokoh yang menonton pertandingan itu menjadi tegang hatinya. Pertandingan yang aneh bagi para prajurit, akan tetapi bagi tokoh-tokoh seperti sepasang tikus keburan, mereka paham betapa bahayanya mencampuri pertandingan seperti itu yang seolah-olah mengeluarkan sinar-sinar kilat yang akan mematikan orang yang berani mendekat. Dari jauh saja mereka sudah dapat merasakan getaran-getaran hebat yang keluar dari benturan tenaga sakti tiga orang itu. Tubuh kedua orang Hwasyo Tibet itu makin dekat dan telapak tangan mereka hampir menyentuh kedua telapak tangan Hon Hon. Tiba-tiba Hon Hon menjadi terkejut bukan main. Dari sebelah kirinya di mana Thaili Lama menyerang dengan hawa pukulan, timbul semacam gelombang yang amat aneh. Gelombang yang menggetarkan seluruh tubuhnya, yang kemudian menyelimuti pikirannya dan terdengar suara pendepak itu, amat dekat di telinganya atau seperti di dalam kepalanya, suara perlahan namun mempunyai daya tarik yang sukar dilawan. Menyerahlah, engkau tidak kuat lagi, menyerahlah, berlututlah. Suaranya sendirikah itu? Tiba-tiba Hon Hon merasa betapa beratnya mempertahankan diri, betapa kedua lengannya yang tadi masih kuat menahan himpitan tenaga sakti dari kanan-kiri itu terasa lelah sekali, hampir tidak kuat dia. Menyerahlah, berlutut. Suaranya kah itu? Ah, bukan. Itu suara Thaili Lama yang entah bagaimana memasuki otaknya. Ketika Hon Hon di dalam hatinya menggoyang kepala mengusir keadaan seperti mimpi itu, seketika pandang matanya terang kembali, disikan lenyap akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa dia sudah benar-benar menekuk lutut kaki tunggalnya. Dan terdengarlah olehnya sorakan-sorakan para prajurit mancu yang melihat dia berlutut, mementangkan kedua lengannya ke kanan-kiri dengan tubuh gemetar. Setan Hon Hon mengerahkan seluruh kekuatan batin dan singkangnya, lalu perlahan-lahan ia bangkit berdiri. Kiranya telapak tangannya sudah menempel kepada telapak tangan kedua lawan di kanan-kiri dan ia merasa betapa hawa panas yang keluar dari tangan mereka itu masih dapat ia tahan. Ia melirik ke arah Thaili Lama dan melihat pendekta kurus ini mulutnya berkemak kemi. Tangan kanan pendekta ini menempel di tangan kirinya dan tangan kiri pendekta itu membuat gerakan-gerakan aneh. Kini mengertilah Hon Hon bahwa tentu pendekta ini menggunakan ilmu hitam. Teringat ia akan kekuatan mukjizat yang terkandung dalam tubuhnya sendiri, maka ia pun membalas pandang macuh wasyo Tibet itu, mengerahkan kekuatan kemauannya dan di dalam hatinya ia membentak, Thaili Lama, mengapa kau menyuruh orang lain? Engkau lah yang ingin menyerah dan berlutut. Berlututlah. Tiba-tiba pendekta Tibet yang kurus itu mengeluarkan seruan aneh dari dadanya dan, kedua kakinya bertekuk lutut. Ji Suheng terdengar suara para burung hantu. Agaknya teriakan inilah yang menyadarkan Thaili Lama. Pendekta kurus ini terkejut sekali dan cepat bangkit berdiri, akan tetapi terlambat. Saat yang hanya sejenak itu telah dimanfaatkan oleh Hon Hon yang tiba-tiba, dengan kemampuannya yang luar biasa dalam tubuhnya, telah mengubah inti hawa panas Hwe Yang Sinciang menjadi suat In Sinciang yang dingin sekali. Seketika tubuh Thaili Lama menggigil sedangkan Tiantok Lama berseru keras, mengerahkan seluruh tenaganya melawan hawa dingin. Ai Hon Hon mengeluarkan seruan keras sekali, berkali-kali, ia mengubah-ubah singkangnya, dari dingin ke panas, dari panas ke dingin sehingga kedua orang lawannya menjadi bingung dan tersiksa. Lebih-lebih lagi Thaili Lama yang memang sudah terluka sebagai akibat kelengahannya jatuh di bawah pengaruh kekuatan buk jizat Hon Hon. Perubahan-perubahan hawa sakti itu membuat keringat dingin bercucuran dan mukanya pucat sekali. Akan tetapi, pertandingan hebat ini bukan tidak merugikan Hon Hon sendiri karena melawan dua orang tokoh yang begitu kuat membutuhkan pengerahan seluruh tenaganya. Biarpun dia dapat menguasai keadaan, namun sesungguhnya dia terhimpit oleh tenaga raksasa, dan tadi hampir saja ia celaka ketika sejenak ia tertekan hebat. Maklum bahwa tidak boleh ia berlama-lama karena keadaannya sendiri berbahaya, Hon Hon mengumpulkan seluruh tenaganya, tubuhnya direndahkan sedikit kemudian ia mendorong ke kanan-kiri dengan keras sambil berteriak. Hiyaaat! Inti tenaga Sinkang Hon Hon memang bukan didapat dengan latihan biasa. Tenaga saktinya sudah timbul ketika ia mengalami hal yang mengguncang jiwanya, kemudian ia menggunakan kekuatan kemauan untuk melatih Sinkang yang tinggi tingkatnya seperti HWI yang Sinciang. Lebih-lebih lagi setelah ia melatih diri di Pulau Es, dia sudah memiliki Sinkang yang sukar dicari bandingnya. Kemudian sekali, dia digembleng oleh K.H.U. Syaobwe, seorang di antara pemilik Pulau Es, tentu saja tingkatnya menjadi amat tinggi. Biarpun kedua orang pendeta Tibet itu merupakan tokoh-tokoh besar di Tibet dan sukar dicari tandingannya, namun setelah mereka dibingungkan dengan hawa Sinkang yang berubah-ubah tadi, kini serangan terakhir Hon Hon tak dapat mereka tahan dan tubuh mereka terlempar ke belakang sampai sebelasan meter jauhnya. Begitu terbanting roboh, kedua orang pendeta Tibet ini cepat bersilah dan meramkan mata, cepat-cepat mengatur pernafasan dan menggunakan Sinkang untuk menolong nyawa mereka dari luka dalam yang cukup berbahaya. Akan tetapi, Hon Hon sendiri pun harus menggunakan tenaga terakhir tadi untuk dapat melontarkan dua orang lawannya yang kuat, maka kini biarpun dia berhasil, dia sendiri pun tidak keluar tanpa luka, biarpun lukanya tidak seberat kedua orang lawan. Begitu kedua orang lawannya terlempar, pemuda buntu ini terhuyung-huyung, tubuhnya bergoyang-goyang dan ia muntahkan sedikit darah segar. Ia pejamkan kedua matanya dan tangan kirinya merabah-rabah gagang tongkat yang tadi ia tancapkan di atas tanah. Aku hanya ingin mencari adikku, kenapa kalian mendesaku? Mulutnya berbisik penuh penyesalan. Tiba-tiba dari belakangnya menyambar angin pukulan yang amat hebat. Hon Hon terkejut, cepat ia memutar tubuh. Akan tetapi karena kepalanya masih pening, gerakannya kurang cepat. Terpaksa ia hanya menggerakkan tangan kanan menangkis, dan berhasil menangkis tangan kiri Ciam Tek. Akan tetapi tangan kanan si burung hantu masih tepat memukul dadanya dengan pukulan Hek Insin Ciam yang beracun. Des! Tubuh Hon Hon terpelanting ke kanan dan kembali ia muntahkan darah segar. Pemuda ini masih sadar dan maklum bahwa kalau tidak cepat bergerak, akan celakalah dia. Kaki tunggalnya menjejak tanah, tangan dan tongkat juga bergerak dan tubuhnya sudah mencelat ke atas. Benar saja dugaannya, pukulan si burung hantu tiba dan mengenai tanah tempat ia tadi rebah. Melihat pukulannya gagal, Ciam Tek si burung hantu yang sudah kegirangan karena serangan pertamanya tadi berhasil, cepat meloncat naik mengejar dan mengirim pukulan pula. Pengecut curang Hon Hon memapaki, terpaksa ia berjungkir balik untuk mengelak dan terpaksa ia meloncat turun lagi ke atas tanah. Si burung hantu juga melayang turun. Hon Hon membelalakan matanya penuh amarah, bibirnya masih berdarah, dadanya terasa sakit sekali. Ia marah oleh kecurangan lawan yang memukul dari belakang selagi ia pening. Hahaha, mampuslah Ciam Tek tertawa mengejek. Kembali ia melakukan pukulan Hek Insin Chiang dengan gerakan yang aneh. Pukulan ini sebetulnya sama sumbernya dengan pukulan kedua orang pendekta Tibet dan memang dahulu ketika merantau sampai ke Tibet, si burung hantu belajar ilmu pukulan ini dari guru kedua orang pendekta lama ini, maka mereka itu terhitung suheng-suhengnya. Pukulannya yang disebut Hek Insin Chiang, pukulan sakti awan hitam, ini pun mengeluarkan uap hitam dan beracun. Sungguh pun tidak sedasyat Hek In Hwe Ihang Chiang dari Tiantok lama akan tetapi juga cukup hebat dan jarang ada orang mampu menahan pukulan maut ini. Manusia bermuka seperti burung ini amat licik dan juga bermata tajam. Ia dapat mengerti bahwa sedikit banyak pemuda luar biasa ini sudah terluka dalam pertandingan melawan kedua orang pendekta Tibet, maka ia mempergunakan kesempatan untuk menghantam Hon Hon dari belakang. Ketika pukulannya mengenai dada, ia menjadi girang sekali dan terus mendesak Hon Hon. Akan tetapi Hon Hon kini sudah marah bukan main. Orang telah mendesak dia yang tidak ingin berkelahi. Apalagi si burung hantu yang curang ini. Baik, ia menggigit bibir. Mari kita bertanding mati-matian. Dengan kemarahan meluap, melihat Ciam Tek memukul, Hon Hon tidak mau mengelak, melainkan menerima pukulan Hek In Shin Chiang ini dengan pukulan pula sambil mengerahkan Im Keng. Des! Si burung hantu jatuh terduduk, tubuhnya menggigil kedinginan dan matanya terbelalak. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya mencelat ke arah Hon Hon, dari kerongkongannya keluar suara mencicit seperti burung, tangan kanannya menghantam didahului uat hitam ke arah ulu hati Hon Hon. Pemuda ini miringkan tubuh mengelak sambil berputar. Tiba-tiba tangan kiri si burung hantu dengan jari terbuka dan digerakan miring membabat ke arah lehernya seperti sebatang golok. Hon Hon kembali mengelak, akan tetapi rambutnya yang panjang itu terbabat sedikit dan putus. Hon Hon terkejut. Kiranya tangan kiri manusia aneh bermuka burung ini dapat dipergunakan sebagai senjata yang tajamnya tidak kalah oleh pedang, dapat membabat putus gumpalan rambut. Bukan, Ming. Hehehe, ciampek mengejek. Kembali kedua lengannya yang panjang-panjang itu sudah bergerak ke depan. Yang kiri membacok kepala, yang kanan menonjok perut. Pada saat itu tiga orang perwira mancu ikut pula menerjang maju dengan senjata tombak mereka. Pergi, jangan bantu si burung hantu membentak. Tetapi tiga orang perwira mancu itu terus saja menyerang Hon Hon, pura-pura tidak mengerti. Dan memang mereka tentu saja mengerti bahwa mereka tidak semestinya menyerang terus. Namun karena penasaran maka mereka pura-pura tidak mendengar dan menerjang Hon Hon menggunakan tombak, seolah-olah berlomba memperebutkan jasa. Diam-diam Hon Hon menjadi girang. Dia sudah agak lemah dan terluka. Biarpun dia masih sanggup menandingi ciampek, namun kalau manusia burung itu dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang liai, tentu keadaannya akan berbahaya sekali. Untung baginya bahwa tokoh-tokoh seperti sepasang tikus kuburan dan yang lain-lain agak jauh dari situ, sehingga yang datang membantu ciampek adalah perwira yang tidak memiliki kepandayan tinggi. Hal ini menguntungkan dia dan merugikan ciampek. Bagi ahli silat tinggi, bantuan dari orang-orang yang tingkat kepandayannya tidak seimbang bukan merupakan bantuan, bahkan menjadi pengganggu. Karena itulah maka tadi ciampek berteriak mencegah mereka sungguhpun ia belum yakin benar akan dapat mengalahkan Hon Hon sendiri saja. Hon Hon membiarkan dua tombak datang meluncur. Setelah dekat sekali, kemudian ia menangkap kedua tombak dengan kedua tangan sedangkan kakinya menendang roboh perwira ketiga. Sekali ia mengerahkan tenaga, tubuh dua orang perwira itu terbawa oleh tombaknya sendiri ke atas dan melayang ke arah tubuh ciampek. Tolol kamu ciampek mendengus marah. Kedua tangannya bergerak mendorong dan tubuh dua orang perwira itu terbanting ke atas tanah, bergulingan dan pingsan. Kesempatan itulah yang dinanti-nantikan Hon Hon. Melihat betapa manusia burung itu menangkis dan melontarkan kedua orang perwira mancu, ia sudah loncat ke depan dan mengirim pukulan dahsyat dengan kedua tangan, tangan kanan menonjok dada, tangan kiri menggunakan ujung tongkat menotok. Si burung hantu atau simpiau kwe i ciampek memang amat lihai. Biarpun serangan Hon Hon ini amat cepat dan terjadi hanya beberapa detik setelah ia menangkis tubuh dua orang perwira, namun ia masih dapat menghadapinya. Dengan tangan kirinya ia menangkis pukulan Hon Hon, kemudian tangan kanannya mencengkeram ke arah tongkat yang menotok leharnya. Tetapi karena ia tergesa-gesa dan sebaliknya Hon Hon sudah mengatur siasat lebih dulu, tiba-tiba tongkat itu bergerak melejit dan sebaliknya malah menggempur lengannya dengan pukulan yang menggetar karena mengandung tenaga sinkang. Krak! Awu-uguh! Si manusia burung itu mencelat ke belakang, menyeringai kesakitan karena tulang lengan kanannya retak. Saking marahnya, ia tidak terlalu merasakan keretakan tulang tangan kanannya, malah maju menubruk ke depan seperti gerakan seekor burung. Hon Hon terkejut, tidak menyangka bahwa lawan yang sudah terluka masih begitu nekat, padahal saat itu ia melihat berkelebatnya bayangan sepasang tikus kuburan. Maka ia sengaja menerima hantaman tangan kanan ciam tek yang ia tahu telah terluka, sedangkan cengkeraman tangan kiri lawan ke arah ubun-ubunnya ia tangkis dengan tangan kanan, kemudian ujung tongkatnya meluncur ke arah dada lawan. Krak! Krot! Terdengar jerit melengking dari mulut ciam tek, tubuhnya berkelojotan di ujung tongkat yang menembus dadanya, tulang lengannya patah bertemu dengan dada Hon Hon karena memang tadinya tulang itu telah retak. Hon Hon menyeringai kesakitan. Biarpun lengan kanan ciam tek telah retak tulangnya, namun pukulan yang mengenai dadanya itu masih hebat sekali, membuat napasnya sesak dan matanya berkunang. Pemuda ini maklum bahwa dirinya terancam bahaya, maka cepat ia mencabut tongkatnya dan tubuhnya mencelat ke atas. Pandang matanya masih berkunang dan kepalanya berat sekali. Ia perlu cepat-cepat membebaskan diri agar dapat mengobati luka di dalam dadanya. Akan tetapi, selagi tubuhnya meloncat tiba-tiba kaki tunggalnya terbelit ujung rantai baja yang panjang dan kuat. Kiranya dia telah dikejar dan dikurung sepasang tikus kuburan dan kakek kecil bertelanjang kaki yang telah menggerakkan rantai bajanya secara istimewa. Rantai baja itu meluncur cepat dan berhasil melibat pergelangan kaki Hon Hon selagi pemuda ini meloncat. Hon Hon terkejut bukan main. Ia menendangkan kakinya namun tak dapat terlepas dari libatan rantai baja sehingga tubuhnya tertarik turun dan terbanting ke bawah. Cepat ia menggunakan lengan kiri merangkul batang pohon agar tubuhnya tidak terbanting. Pada saat itu tampak sinar berkelebat dan pedang di tangan bongkok asik telah menyambar ke arah leharnya. Hon Hon menjadi amat marah. Teriakan dahsyat keluar dari kerongkongannya, teriakan yang mengandung hawahi kang sehingga si manusia berkepala benjol itu terkejut. Gerakannya tertahan sedetik, namun cukup bagi Hon Hon yang masih bergantung dengan lengan kiri pada batang pohon sedangkan kaki tunggalnya masih terlibat rantai itu. Hon Hon gerakan tangan kanannya, mencengkeram ujung pedang, mengerahkan sin kang dan sekali betot pedang itu telah dirampasnya. Pergelangan tangannya bergerak, pedang membalik dan kini ia telah memegang gagang pedang, langsung ia tusukkan ke lambung bongkok asik. Pengerahan sin kang tadi membuat dadanya makin sesak dan matanya menjadi gelap, namun Hon Hon masih dapat menusuk lambung lawannya dengan tepat sehingga pedang rampasannya menembus dari lambung kiri bongkok asik. Bukan itu saja, juga berbareng ia mengerahkan tenaga pada kakinya, menarik kaki itu ke belakang. Bersamaan dengan jerit kematian yang keluar dari mulut bongkok asik bersama semburan darahnya, terdengar pekek kaget-kakek yang memegang ujung rantai karena tubuhnya terbawa oleh tarikan kaki Hon Hon. Hon Hon, betapapun ia mempertahankan, tetap saja tubuhnya terbawa melayang ke arah Hon Hon. Cap! Hon Hon terkejut bukan main. Karena pandang matanya gelap, ia kurang waspada sehingga pada saat ia menusukan pedang ke lambung bongkok asik dan membetut tubuh kekek yang memegang rantai, sebuah tusukan tombak pendek di tangan kiri bonglek si muka tikus menancap di paha kaki tunggalnya. Rasa sakit membuat Hon Hon makin marah. Tubuh kakek yang memegang rantai itu telah melayang dekat dan sekali Hon Hon menendang ke belakang, tumit kakinya menendang perut kakek itu yang seketika putus napasnya karena isi perutnya remuk. Dan bonglek yang tadinya girang dapat melukai paha Hon Heng tiba-tiba melihat sinar bergulungan di depan matanya dan arwahnya melayang tanpa disadarinya karena tahu-tahu leher si muka tikus ini telah putus oleh sinar pedang yang digerakan Hon Hon. Pemuda buntung ini berdiri dengan kaki tunggalnya yang terluka dan bercucuran darah. Pedang di tangan kanan, tongkat di tangan kiri, tubuhnya agak bergoyang, rambutnya riap-riapan, mukanya beringas penuh keringat, pakaiannya berlepotan darahnya sendiri dan darah para korban yang tewas di tangannya. Dia siap menghadapi maut, akan tetapi kematiannya akan ditebus mahal sekali oleh musuh-musuhnya karena dia siap untuk memeladiri mati-matian sampai tetesan darah terakhir. Para perwira dan prajurit Namcu gentar menghadapi pemuda kaki buntung yang luar biasa itu. Kakak beradik tikus kuburan tewas, kakek Mongol yang terkenal lihai dengan rantai bajanya juga tewas, tiga orang murid setan botak yang amat lihai tewas pula, belum lagi banyak prajurit dan perwira yang roboh. Bahkan kedua orang pendeta Tibet masih duduk bersila memejamkan mata memulihkan tenaga. Namun, para prajurit yang mengurung itu pun maklum bahwa pemuda buntung yang sakti itu sudah terluka hebat. Tangkap! Bunuh terdengar teriakan-teriakan. Jangan dekati teriak seorang perwira. Serang dengan anak panah. Sibuklah para prajurit, seperti serombongan orang yang ketakutan mengurung seekor harimau yang ganas dan kuat. Hanhan menggigit bibirnya. Tak mungkin dia menerjang maju karena kakinya, satu-satunya anggota badan yang ia andalkan untuk menahan tubuh, telah terluka cukup parah. Tidak, kalau ia menggerakkan kakinya berarti ia memperlemah pertahanannya sendiri. Dia akan tetap berdiri di situ dan menghadapi semua terjangan musuh sampai mati. Ser, ser ser puluhan datang anak panah menyambar. Hanhan memutar pedang rampasan di tangannya sehingga terdengar suara nyaring berkali-kali. Tampak bunga api berpijar dan disusul pekik beberapa orang prajurit yang termakan anak panah mereka sendiri yang membalik oleh tangkisan Hanhan. Sebagian besar anak panah runtuh, ada sebatang menancap di antara rambut yang awut-awutan itu seperti hiasan rambut, dan sebatang lagi menancap di bajunya setelah melukai kulit pinggul, tidak dapat menembus kulit karena Hanhan memutar pedang sambil mengerahkan sinkang melindungi tubuh. Hentikan serangan tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan ternyata di tempat itu telah datang pasukan yang terdiri dari seratus orang lebih yang merupakan pasukan pilihan mancu, dikepalai oleh seorang wanita yang cantik sekali, cantik dan gagah serta bermata seperti bintang kembar. Han Koko. Air, kalian orang-orang gila. Berani menyerang kakakku? Pergi semua. Pergi. Dia itu Han Koko, kakakku. Han Koko. Gadis jelita yang gagah perkasa itu bukan lain adalah Lulu. Gadis ini, seperti kita ketahui, telah menjadi semoy dari Putri Nirahai di bawah gemblengan Putri Maya, yaitu nenek bangsa hitam yang sakti itu. Kemudian, karena pelaporan dari barisan yang menyerbu secuhan selalu terpukul mundur, Putri Nirahai menjadi penasaran dan datang sendiri ke garis depan di perbatasan secuhan, mengajak Lulu. Ketika itu Lulu sedang bertugas meronda tapa batas memimpin sebuah pasukan. Tentu saja ia segera mengenal Han Han dan kedatangannya pada saat yang amat tepat itu menyelamatkan kakaknya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget hati darah ini ketika melihat bahwa kakaknya itu berdiri hanya dengan sebuah kaki. Han Koko ia menjerit lagi, meloncat turun dari kudanya dan melesat cepat seperti terbang, Langsung menubruk dan berlutut merangkul kaki Han Han yang tinggal sebuah sambil menangis sesenggukan. Lulu Han Han juga memanggil nama adiknya dengan hati yang amat tidak karuan rasanya. Mula-mula semangatnya seperti terbang saking girangnya mendengar suara dan melihat betapa adiknya masih sehat dan selamat. Akan tetapi hatinya menjadi perih melihat kedatangan adiknya itu bersama pasukan mancu. Karena itu, panggilannya keluar dengan suara seperti orang merintih. Betapapun juga, keharuan hatinya lebih besar dan dia pun menjatuhkan tubuhnya yang sudah lemas itu, berlutut dan merangkul adiknya dengan kedua lengannya. Sejenak mereka berangkulan dan bertangisan. Lulu, kau, bocah nakal, kemana saja kau pergi Han Han menegur, tangan kirinya diletakkan di atas pundak darah itu, tangan kanannya menghapus air matu yang bercucuran di atas pipi Lulu. Akan tetapi Lulu tidak menjawab, melainkan merabar-rabar paha kiri Han Han yang buntung. Matanya yang basah air matu itu terbelalak memandang, lalu ia meloncak bangun. Matanya yang lebar indah itu liar memandang ke arah para prajurit mancu yang sibuk mengurus teman-teman yang tewas dan merawat yang luka, wajahnya yang manis dan jelita itu menjadi beringas, kulit mukanya merah sekali. Siapa yang membuntungi kakimu, Hanko? Siapa? Hayo katakan kepadaku agar dapatku balas dia. Hanko, katakan siapa yang membuntungi kakimu. Katakan. Para perwira dan prajurit mancu menjadi ketakutan dan saling pandang. Mereka tentu saja amat takut kepada adik seperguruan putri Nirahai ini, bukan hanya takut akan kepandainya yang kabarnya amat lihai seperti seng putri, akan tetapi terutama takut akan kekuasaan dan kedudukan putri Nirahai sendiri. Lulu, bukan mereka, kakiku sudah sangat lama buntung, Han Han berkata. Ayah, Koko Lulu menubruk lagi dan menangis, merabah-rabah kaki yang buntung, lalu merabah-rabah muka Han Han, menyebabkan rambut kakaknya yang awut-awutan menutupi muka yang tampan itu. Kau, kau terluka hebat. Ah, Koko, mengapa kau berada di sini? Kembali Lulu meloncat bangun dengan sigapnya, membalikan tubuh dan mementak kepada para prajurit. Pergi kalian semua. Pergi dari sini. Kalau tidak, ku bunuh semua. Pergi. Para perwira mancu dan para prajurit terkejut. Cepat-cepat mereka membawa mayat dan teman-teman yang terluka meninggalkan tempat itu. Dua orang pendeta lama sudah tidak kelihatan lagi di tempat itu. Mereka berdua maklum bahwa setelah Lulu datang secara tidak terduga-duga, rencana mereka membunuh Han Han yang dianggap seorang lawan berbahaya itu menjadi gagal. Setelah tempat itu bersih ditinggalkan semua pasukan, Lulu kembali menubruk Han Han. Han Koko, apakah yang terjadi dengan dirimu? Mengapa kakimu buntung? Siapa yang dapat melakukan perbuatan keji ini kepadamu? Han Koko kembali kedua macu gadis itu bercucuran air macu begitu ia melihat ke arah kaki buntung kakaknya. Akan tetapi Han Han tidak menjawab. Lulu masih menangis sambil membenamkan mukanya di dada kakaknya, kedua lengannya merangkul leher. Han Koko, setengah mati aku mencarimu, bertahun-tahun hingga amat lama rasanya, hampir aku putus harapan. Aku sampai di tempat sejauh ini juga mencarimu, tetapi, siapa menduga bahwa kau, ah, kakimu, aduh, Koko. Katakanlah, siapa orangnya yang begitu kejam membuntungi kakimu. Aku bersumpah untuk menuntut balas. Akan tetapi Han Han tetap diam tak menjawab. Lulu yang sedang diamuk keharuan, kegirangan, juga kemarahan melihat kaki Han Han buntung, tidak merasa betapa semua pertanyaannya tak terjawab. Kini ia mengangkat mukanya dan berkata penuh semangat. Jangan khawatir, Han Koko. Kalau musuh itu terlalu liai, aku dapat membantumu. Aku, adikmu ini, sekarang bukanlah Lulu yang dahulu. Aku sudah memiliki kepandayan tinggi dan, tiba-tiba Lulu menghentikan kata-katanya ketika ia melihat wajah Han Han. Kiranya semenjak tadi kakaknya itu memandangnya dengan sepasang mat mendelik penuh hamarah. Wajah Han Han pucat, matanya mendelik seolah-olah mengeluarkan api, akan tetapi dari pelupuk matanya menetes-netes air mata. Pemuda yang terluka ini tidak hanya terluka pahanya yang robek oleh tusukan tombak bonglek, melainkan yang lebih berbahaya lagi adalah luka di dalam dadanya akibat pukulan ciam teksi burung hantu. Napasnya makin sesak dan seluruh dada terasa panas. Setengah mati ia mencari Lulu, bertahun-tahun lamanya dengan hati rindu dan penuh kekhawatiran. Sekarang setelah bertemu, kegirangan hatinya ternoda oleh kenyataan bahwa adiknya telah memimpin pasukan mancu. Koko! Han Ko! Kau! Kau menangis? Kenapakah dengan jari tangan gemetar Lulu mengusat air matu yang mengalir di atas pipi yang pucat itu? Gerakan Lulu yang penuh kasih sayang ini memancing naiknya sedu sedang dari dada Han Han. Tangan kirinya merangkul dan mengelus-elus rambut di kepala Lulu, akan tetapi tangan kanannya mengepal keras sekali. Mulutnya tidak mampu menjawab, dua macam perasaan bertanding dalam hatinya sendiri. Koko! Koko! Bicaralah! Kau kenapakah? Kakimu! Lulu masih terisak, siapa yang membuntungi kakimu? Buk! 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 Tiga kali kepalan tangan kanan Hon Han menghantam tanah sehingga Lulu merasa betapa tanah yang diinjak tergetar. Ia kaget sekali dan memandang wajah kakaknya dengan kedua matu, terbelalak lebar. Han Ko! Kenapa? Lulu! Buntungnya kakiku bukan hal penting akhirnya ia dapat mengeluarkan kata-kata dengan nafas ternah. Urusan diriku tidak perlu dibicarakan. Akan tetapi engkau! Engkau! Lulu mengerutkan keningnya, memandang wajah kakaknya penuh selidik, kemudian memegang kedua pundak kakaknya. Han Ko, apa maksudmu? Ada apa denganku? Tiba-tiba Han Hon menggunakan kedua tangan mendorong sepasang lengan adiknya sehingga Lulu terjengkang ke belakang. Ada apa dengan engkau? Masih hendak bertanya lagi? Engkau, menjadi pemimpin pasukan Manchu terkutuk. Seketika pucat wajah Lulu, air matu yang tadi telah berhenti mengalir kini bercucuran dari sepasang matu yang tak pernah berkedip menatap wajah kakaknya. Perlahan ia bangkit kembali, merangkak menghampiri Han Hon dan menubruk kakaknya sambil menangis sesenggukan. Han Koko, lupakah engkau bahwa aku adalah seorang gadis Manchu? Anehkah kalau aku membantu bangsaku menghadapi para pemberontak? Plak. Plak kedua tangan Han Hon menyambar dan sepasang pipi yang pucat itu ditamparnya. Lulu terpekik dan mundur ke belakang sambil meloncat bangun berdiri, memegangi kedua pipinya yang terasa panas dan sedikit berdarah keluar dari ujung bibir kiri yang pecah. Matanya terbelalak, mukanya pucat sekali. Rasa sakit di kedua pipinya bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan rasa nyari yang menusuk masuk di hatinya. Ia ditampar kakaknya. Selamanya Han Hon belum pernah memperlakukan dia seperti ini. Jangankan menampar, bersikap kasar sedikitpun belum. Han Hon ikut pula berdiri, bersandar pada tongkatnya. Wajahnya lebih pucat lagi dan matanya juga terbelalak ketika ia melihat darah di ujung bibir Lulu. Rambutnya terurai menutupi muka, ia simbakan dengan gerakan kepala, akan tetapi rambut itu terurai kembali menutupi sebelah mukanya. Lulu. Adikku. Ahaha, apa yang telah kulakukan suaranya gemetar, mengandung isak, penuh penyesalan seolah-olah ia baru sadar dari sebuah mimpi buruk. Namun wajah adiknya yang biasanya berseri-seri, yang biasanya jenaka, yang biasanya selalu cerah seperti sinar mata nari di siang hari, kini berubah, dingin dan seperti muka mayat, amat pucat, matanya tidak bersinar, bahkan suaranya berubah ketika bibir itu bergerak bicara. Han Koko ia berhenti dan terisak, susah payah menahan isak agar dapat bicara. Kau tidak adil. Memang aku membantu bangsaku karena aku memang bangsa mancu. Memang aku telah bersalah, akan tetapi karena engkau tidak berada di sampingku, aku menjadi bimbang dan akhirnya terseret ke dalam perang. Akan tetapi engkau sendiri? Bukankah engkau menjadi seorang Panglima Busam KWI yang mempertahankan secuan? Sudah lama kami mendengar akan adanya Panglima Kaki Buntung dari pihak musuh yang lihai. Takku sangka engkau lah orangnya. Engkau seorang berbangsa Han membela bangsamu menghadapi mancu, sebaliknya aku seorang berbangsa mancu membela bangsaku menghadapi musuh. Siapakah yang benar di antara kita? Siapa yang bersalah? Engkau telah menamparku, bukan hanya menampar pipi, tetapi menampar dan menghancurkan hatiku. Ah, Han Koko, engkau tidak adil. Lulu mendekat muka dengan kedua tangan dan air matanya mengalir turun melalui celah-celah jari tangannya. Lulu, moi-moi adiku, kau ampunkan aku. Han Han melangkah maju hendak memegang lengan adiknya. Akan tetapi sentuhan jari tangannya seperti ujung api menyangat tangan Lulu yang cepat menarik tangannya, memandang dengan macu basah penuh penyesalan, kemudian terisak dan gadis ini membalikan tubuhnya dan lari dari tempat itu. Lulu, engkau tidak adil. Engkau kejam, tidak adil. Suara Lulu yang bercampur tangis itu terdengar oleh Han Han seperti tusukan pedang menembus jantungnya. Ia meloncat dan mengejar sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Lulu, Lulu adiku akan tetapi ia terguling roboh. Pertemuan dengan adiknya yang mengakibatkan pukulan batin hebat itu membuat luka di dadanya makin parah. Ia masih memanggil-manggil nama Lulu sambil merangkat, kemudian bangkit perlahan-lahan dan berjalan terhuyung-huyung menyeret tongkat, berlengcatan tanpa mempedulikan pahanya yang mengucurkan darah. Namun Lulu telah jauh, telah lenyap dari situ. Biarpun bayangan gadis itu tidak tampak lagi, namun masih ternih yang dipelinga Han Han, merupakan tusukan-tusukan yang membuat hatinya perih, jeritan adiknya tadi, engkau tidak adil. Tidak adil, tidak adil. Han Han hampir tak kuat menahan. Ia merangkul sebatang pohon dan menangis, menguguk seperti anak kecil. Ia sadar akan kesalahannya terhadap Lulu tadi. Memang dia tidak adil terhadap Lulu. Akan tetapi, bukankah dia mendengar bahwa Lulu telah menjadi adik angkat Sin Lian dan bahkan ikut pula membantu gerakan para pejuang? Mengapa kini Lulu menjadi pemimpin pasukan Manchu? Benarkah dia tidak adil? Siapa yang tidak adil? Siapa yang salah? Siapa yang benar? Han Han menggeleng kepala dan berbisik, tidak ada yang salah kecuali perang. Yang tidak adil adalah perang. Terkutuklah perang. Dan pemuda ini lalu terpincang-pincang meninggalkan tempat itu, terus memasuki hutan tanpa tujuan. Hatinya kosong, lenyap sudah gairah hidup. Pikirannya pun kosong, dan ia hanya mengikuti gerak kaki berloncatan secara otomatis. Akhirnya, di dalam jantung hutan yang lebat, ia terguling pingsan.